Hindu ladek yukhoi apne prem jalwe pasakar war unise sadikar unsehi dardas pendara-pendara pacye padakar wapni samseng kepadanya karyakarni Halo menado, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Muhammad Agus Sofya di channel youtube ini semoga Merdos semuanya dalam keadaan sehat walafiat diberikan kebaikan, keberkahan serta kebahagiaan dalam menjalani hari ini dan juga hari-hari ke depan bagi Merdos yang sedang ada ujian, semoga diberikan jalan keluar, dimudahkan dan bagi yang sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan dan bagi para pejuang nafkah, semoga dilancarkan, diluaskan rezekinya Merdos amin ya Rabbi, amin dan tak lupa sekali lagi saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Merdos yang sedang menjalankan di tahun 2024 ini semoga seluruh amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT dan menjadi insan yang bertakwa baik Merdos, bagaimana video yang tadi sudah saya setelkan kita akan membahas terkait fenomena yang bisa dikatakan cukup unik yang ada di India yaitu terkait love zihad ataupun jihad cinta Merdos penasaran Merdos terkait fenomena ini, apakah ini adalah sebuah mitos ataupun memang merupakan sebuah kenyataan yuk simak terus video ini fenomena love zihad ataupun jihad cinta ini Merdos tidak terlalu jauh ya dengan sebuah fenomena pernikahan beda agama kita tahu Merdos di India ya pernikahan beda agama itu bisa dilangsungkan terlebih Merdos mungkin tahu beberapa artis itu melakukan pernikahan beda agama terpasuk Saharukan Amir Khan dan juga dari artis perempuan India yang bernama Kalina Kapur Merdos dan ini merupakan konsekuensi dari perkembangan yang namanya dunia termasuk juga India dimana ya mereka bermigrasi dari suatu daerah ya terpencil menuju daerah perkotaan belum lagi mereka ingin mencari pekerjaan, sekolah ya dan juga mereka yang tentu saja ya terhubung dengan teknologi ya media sosial sehingga akhirnya mempertemukanlah ya cinta ya yang bisa jadi tidak hanya sesama agama bahkan berbeda agama Merdos namun beberapa tahun terakhir Merdos di India ya wacana terkait cinta ataupun pernikahan beda agama Merdos berubah menjadi suatu yang bisa dikatakan ya kebencian syarat suatu kebencian permusuhan gitu ya dan merupakan sesuatu yang bisa dianggap merupakan hal yang negatif di tengah masyarakat ya karena memang disitu ya adanya suatu ya konsepsi yang dibentuk oleh ya gerakan sayap kanan Hindu yang mereka sebut ya konsepsi ini tidak lain adalah lob jihad ataupun jihad cinta itu sendiri Merdos dan mereka yang menikah beda agama ini akhirnya ya mendapatkan diskriminasi dan sejak tahun 2020 ya gerakan sayap kanan di India ini Merdos ya menerapkan ya undang-undang yang mana itu mencegah ya terjadinya pernikahan beda agama Merdos beda agama yang mana hal ini ditujukan ya agar menghindarkan khususnya ya perempuan India untuk berpindah agama ke agama Islam Merdos dan berdasarkan memang ya suatu studi dari view research ya yang berasal dari Amerika Serikat menyebutkan bahwasannya 75% penduduk di India baik Hindu maupun Muslim itu mereka memang menentang ya pernikahan beda agama ya mungkin ini juga sama terjadi seperti di Indonesia dan akhirnya Merdos pasangan muda-mudi ini pun yang mereka jatuh cinta ya berbeda agama ini mereka takut gitu ya dengan undang-undang ini ya khususnya undang-undang yang nanti ya yang saat ini sudah ada undang-undang yang melarang ya pernikahan beda agama khususnya di beberapa negara bagian karena memang hal ini sudah cukup bisa dikatakan didengungkan khususnya di bawah pemerintahan Baratia Janata Parti Merdos ataupun Partai BJP yang saat ini sedang berkuasa di bawah Perdana Menteri Narendra Modi dan kalau kita berbicara terkait asal-muasal dari Merdos ya lob jihad ataupun jihad cinta ini ini berasal dari Merdos kasus tahun 2009 yang mana itu terjadi di negara bagian Kerala di India Selatan Merdos konon pada saat itu ada dua remaja putri satu beragama Hindu dan satu lagi beragama Kristen itu kawin lari dengan pacarnya yang beragama ya masing-masing Islam yang mana mereka bertemu di kampus dan keluarga untuk keluarga mereka akhirnya memutuskan untuk mengajukan pengaduan ataupun penculikan ini gitu ya kepada kedua pasangan tersebut di kepolisian setempat ya untuk ditangkap pastinya dan di pengadilan ya remaja putri tersebut konon katanya mengubah alasan pelarian mereka dan menuduh pria tersebut ya menculik mereka secara paksa dan berupaya merubah agama mereka ya dari agama mereka sebelumnya Hindu atau Kristen menjadi agama Islam nah akhirnya ya hukuman dihitungkan pengadilan tinggi negara bagian kerela ini merupakan keputusan hukum pertama yang merujuk ya kepada konsep ya jihad cinta ataupun love marriage itu sendiri nah setelah ini kita akan coba bahas terkait definisinya ya lebih detail lagi termasuk juga apa saja sih argumen-argumen dari kelompok sayap kanan Hindu dan juga apa tanggapan dari kelompok Islam dan bagaimana hukum di India saat ini serta apa sih resiko-resiko yang bisa ditanggung bagi mereka yang melakukan pernikahan beda agama yang ada di India ini selamat menonton meredos saya akan menampilkan beberapa definisi definisi terkait jihad cinta yang saya dapatkan dari beberapa literatur yang pertama adalah jihad cinta ini adalah istilah yang digunakan oleh kelompok sayap kanan politik agama Hindu untuk menggambarkan dugaan fenomena dimana laki-laki muslim memikat perempuan Hindu untuk menikahi mereka dan masuk Islam gitu ya dan pengertian yang kedua sebuah teori konspirasi ini teori konspirasi bahwasannya lob jihad ini adalah konspirasi bahwa pria muslim memikat pengantin Hindu ataupun perempuan Hindu dalam upaya untuk mengubah mereka menjadi Islam dan akhirnya dapat mendominasi demografis ataupun mendominasi populasi dari yang namanya umat Islam daripada Hindu gitu ya dan dari pengertian lain jihad cinta adalah teori konspirasi Islamifobia yang dipromosikan oleh aktivis sayap kanan Hindutva yang mana teori konspirasi ini menyatakan bahwa medos pria muslim menargetkan wanita Hindu untuk masuk Islam dengan cara rayuan berpura-pura cinta penipuan penculikan pernikahan sebagai bagian dari tindakan yang lebih luas dan perang demografis yang dilakukan umat Islam untuk melawan India jadi untuk memperbanyak populasi muslim yang ada di India akhirnya mengalahkan populasi Hindu dan konspirasi ini katanya bergulir secara internasional secara terorganisir dan mendominasi melalui pertumbuhan dan pergantian demografi nah dari definisi lain juga disebutkan kelompok sayap kanan Hindutva di India tanpa dasar mengklaim bahwa laki-laki muslim adalah predator bahwa mereka berupaya merayu wanita Hindu agar mereka masuk Islam bahwa mereka ingin menggunakan rahim perempuan Hindu untuk menghasilkan bayi muslim dan mengubah demografi negara mayoritas Hindu yaitu India itu sendiri dan sekarang kita masuk dalam hukum yang ada di India di dalam hukum yang ada di India kita katakan tadi bahwasannya bisa melakukan pernikahan dengan berbeda agama yang mana ini memang masuk dalam undang-undang perkawinan khusus ataupun special marriage act karena memang ada perundang-undangan lain yaitu undang-undang pernikahan Islam Hindu Kristen dan juga kalau tidak salah ada dari Parsi kalau tidak salah Medos dan bagi mereka yang ingin menikah beda agama ini melalui undang-undang pernikahan spesial tersebut yang mana Medos disini kedua belah pihak itu ketika menikah beda agama tidak ada ya satu orang pun yang menentang mereka karena kalau ada yang menentang pernikahan mereka maka pernikahan ini Medos bisa batal Medos dan pasangan tersebut masih kalau misalnya pasangan tersebut masih di bawah umur untuk pria 21 tahun untuk wanita 18 tahun itu tidak bisa dilakukan yang namanya pernikahan spesial ini hubungannya juga tidak boleh inses dan persetujuan salah satu pihak itu kalau salah satu pihak saja itu tidak sah Medos dan adanya disitu misalnya misinformasi dan ataupun salah satu pihak sudah menikah maka batal pernikahan ini jadi bisa dikatakan cukup sulit khususnya dari persetujuan dari keluarga itu sendiri Namun Medos di November 2021 undang-undang anti-konversi ataupun anti-perubahan agama secara nasional itu dilakukan di India dan bahkan dalam 6 bulan setelah kebijakan itu diluncurkan ada 16 kasus penyidikan mengenai perpindahan agama di Utara Pradesh dan 79 pria sebagian besar mereka muslim itu ditangkap karena undang-undang baru ini jadi memang konon gagasan dari undang-undang jihad cinta ini adalah sekali lagi menghentikan perpindahan agama katanya secara paksa jadi otomatis kalau tidak terpaksa boleh dan namun para kritikus mengkritisi kebijakan ini terhadap pemerintah indonesionalis di India menuduh bahwasannya pemerintah memperkuat teori yang tidak berdasar ini untuk mengkonsolidasikan suara umat Hindu di India dan menyebarkan kebencian terhadap umat Islam termasuk yang kita sebut Islamophobia lalu lalu apa saja argumen dari kelompok indonesionalis kenapa mereka percaya terkait fenomena jihad cinta ini khususnya di sini kelompok yang disebut dengan Mahasabah yang mana ini merupakan salah satu gerakan politik yang ada di India didirikan pada awal tahun abad ke-20 dan mereka ini menentang yang namanya jihad cinta ataupun love marriage ini mereka mengatakan kita perlu mengendalikan populasi muslim jika tidak mereka akan berkembang biak dan ini akan membebani sistem kesehatan dan pendidikan India itulah sebabnya katanya kami berupaya menghentikan pernikahan beda agama ataupun pindah agama selain itu dia katanya mengklaim bahwasannya kelompok ini menyimpan database nasional terkait kelompok-kelompok pasangan-pasangan yang berbeda agama dan mencoba untuk menghentikan pernikahan mereka makanya banyak sekali memang dari mereka ini takut ya untuk mempublikasikan pernikahan mereka yang beda agama dan mereka tidak mau membeberkan data tersebut kemudian mereka mengatakan mereka sudah bisa dikatakan cukup vokal sejak Perdana Menteri Narendra Modi di bawah Partai BJP memang berkuasa sejak tahun 2014 dan undang-undang ini juga sudah disahkan tahun 2020 di negara bagian Utara Pradesh dan sebenarnya dari beberapa karena karena mereka mengklaim dengan pernikahan yang dilakukan dengan perpindahan agama yang dilakukan oleh perempuan Hindu ke Islam dikhawatirkan nanti katanya mereka nanti akan menghasilkan anak 5-10 anak nanti akhirnya menjadi muslim semuanya dan akhirnya nanti akan menjadikan India mayoritas muslim dan Hindu akhirnya kalah dari segi jumlah populasi nah ini Merdos dari data census menunjukkan bahwa pertumbuhan muslim di India itu mencapai titik terendahnya pada 20 tahun terakhir pada tahun 2011 jadi kata Kuraisi seorang peneliti tidak ada bukti bahwa umat Islam itu dapat menyaingi umat Hindu di India dan ada pernyataan dari gubernur setara gubernur yang bernama Yogi Adiyanat Adiyanat pada tahun 2020 beliau ini adalah biksu panantik yang merupakan anggota partai BJP yang menyatakan bahwasannya kebijakan yang sudah dikeluarkan kebijakan anti perpindahan agama di negara bagiannya ini ini menundungi kehormatan dan juga martabat perempuan Merdos dari fenomena jihad cinta sehingga dari beberapa akademisi dan juga peneliti menyebutkan bahwasannya memang fenomena jihad cinta ataupun terminologi jihad cinta ini ini sebenarnya awalnya menyangkut urusan pribadi keluarga namun sekarang beralih menjadi isu yang lebih politis khususnya sejak partai BJP itu sudah mulai berkuasa tahun 2014 dan inilah juga yang menjadikan argumentasi elektoral yang ada pada saat itu pemilu ataupun pilkada yang ada di negara bagian kutar Pradesh dan argumen dari pemimpin muslim yang ada di India menyatakan mereka menyangkal teori ataupun mitos ini karena memang tidak ada sedikit pun perjanjian ataupun dorongan promosi untuk melakukan love jihad ini lalu apa saja resiko-resiko bagi mereka yang melakukan love jihad ini ataupun jihad cinta ini yang sudah menikah beda agama ini adalah beberapa resiko-resikonya resiko yang akan didapatkan bagi mereka yang menikah beda agama khususnya disini yang muslim adalah yang sang laki-lakinya yang hindu adalah yang perempuannya biasanya secara otomatis publik akan menentang terkait tindakan yang akan mereka lakukan untuk menuju jenjang pernikahan terutama di daerah-daerah perdesaan dan tentu saja hal ini tidak hanya mempersulit pernikahan mereka tetapi juga membuat mereka dikucilkan bahkan mereka sangat rentan akan diserang oleh kelompok ekstremis sayap kanan Hindu dalam praktiknya undang-undang jihad cinta ini memang telah digunakan untuk menangkap pria muslim dan tentu saja ini membuat mereka pria-pria muslim yang ingin menikah dengan perempuan Hindu ini merasa takut dan tentu saja juga mereka nanti akan terpisah dengan keluarga mereka meros namun selain dengan keadaan yang bisa dikatakan cukup sweet seperti itu ada beberapa NGO ataupun organisasi-organisasi non-profit yang akan membantu mereka yang ingin menikah beda agama biasanya mereka akhirnya harus pindah dari daerah mereka yang bisa dikatakan menentang itu ke negara bagian seperti Neodelhi meros salah satunya disini ada yaitu Miles to Smiles ini didirikan oleh asib midstab yang mana mereka memberikan bantuan kepada mereka yang ingin melakukan pernikahan beda agama di India meros konon katanya LSM ini sudah mengklaim telah membantu 5000 pasangan campuran sejak didirikan tahun 2004 meros dan mereka memberikan platform agar mereka ini bisa saling berbagi dan juga bisa saling membantu satu dengan yang lain secara itu juga ada juga yang bernama organisasi yang bernama Danak yang berlokasi di Nudelhi mereka bahkan memiliki 3 kamar khusus untuk ditinggali oleh pasangan yang teraniaya akibat mereka ingin menikah beda agama itu sendiri dan setiap hari pendirinya ini kan bernama Asif Iqbal dan juga tim kecilnya mereka menerima panggilan dan juga email di seluruh India dan mereka akan katakan kepada para klien mereka bosannya mereka nanti harus melupakan keluarga mereka karena pasti keluarga mereka tidak akan menerima ini dan sulit untuk menerima pernikahan mereka dan mereka menyarankan agar memberitahu pihak berwenang setempat untuk melindungi mereka dan menghindari ancaman dari keluarga mereka ataupun kelompok-kelompok yang tidak diinginkan dan memang bisa dikatakan mereka ini sangat membantu sekali bagi mereka yang ingin menikah dengan agama yang berbeda sehingga bisa dilakukan secara legal nah kesimpulannya bisa kita ambil pada fenomena lob jihad ini banyak sekali memang dari literatur yang saya baca lebih merujuk bahwasannya lob jihad ini adalah berupa mitos semata bukan merupakan sesuatu yang nyata yang mana memang ini dijadikan sebagai isu secara politis bagi kelompok dari partai hindunasionalis untuk dapat meraup elektoral ataupun pemilih mereka itu sendiri dan jikalau dihitung pun juga secara demografi akan sangat sulit sejatinya bagi muslim untuk bisa menyaingi jumlah penduduk umat hindu yang ada di India yang mencapai 800 juta kalau muslimnya sekarang mungkin hanya sekitar 200 juta jadi gapnya itu masih sangat jauh dan membutuhkan waktu yang sangat lama bahkan mungkin tidak bisa apalagi kesini angka pertumbuhan juga semakin rendah sehingga juga disini yang menjadi catatan juga konsepsi ini juga memunculkan menumbuhkan suatu kebencian dan bahkan dapat memunculkan kecurigaan antara komunitas beragama dan salah satu pelaku ataupun yang melakukan pernikahan beda agama ini yang bernama Aman Dipkor menyatakan kehidupan kami dijadikan sebagai alat politik nah ini adalah catatan dari dia Merdos dan Merdos mungkin bisa menilai apakah ini merupakan suatu mitos ataupun sesuatu yang nyata oke terima kasih sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat dan menambah khasanah Merdos terkait perpolitikan dinamika yang ada di India kurang lebihnya saya mohon maaf Merdos dan terima kasih sudah menonton video ini buat syukriya firmi lengge assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walauh walauh bersama saya Muhammad Agus Sofya dari Kota Malang Jawa Timur Indonesia dadah Merdos Allah Hafiz terima kasih telah menonton